Hai belajar cukur rambut model tiga jari gampang banget insyaallah pemula yang pengen bisa belajar potong rambut akan cepat bisa dengan berkah solawat yang kita dengar bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim kita mulai dengan menggunakan alas Clipper nomor dua tuasnya kita tutup kita niatkan mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Hai kadang kita motong hasilnya bisa maksimal kadang kurang maksimal termasuk di video kali ini ya teman-teman ya kita potong tiga jari di atas telinga maka saya menyebutnya model tiga jari jadi simple saja untuk masalah nama model enggak usah bet ribet ya teman-teman ya kita lanjutkan memakai alas Clipper nomor satu tuas tutup kita gosok mesin Clipper kita dengan menempelkan semua ujung alas Clipper kita semua nempel ya kemudian kita buka tuasnya ujung alas Clipper kita enggak nempel ujung alas Clipper kita mengambang alias mesin Clipper kita andangak posisinya kita tutup lagi tuasnya kita dingklukkan mesin Clipper kita sehingga ujung alas Clipper nya semua menempel di area bidang bidang yang kita potong sangat mudah sekali ya teman-teman ya kemudian kita buka tuasnya dengan langkah yang sama kita mendangakkan mesin Clipper kita atau ujung alas Clipper nya enggak nempel tuh yang yang nempel punggung alas Clipper ya teman-teman ya sangat mudah sekali kita tutup lagi tuasnya kita gosok dua jari di dari pinggir rambut customer kita kemudian kita buka tuasnya ini tujuannya untuk membuat sebuah gradasi sebuah gradasi perubahan warna ya teman-teman ya jadi ke atas itu tambah tebal tuas tutup ini hasil potongnya itu pol tipisnya perhatikan kemiringan Clipper saya teman-teman ya di area belakang telinga kita buka tuasnya ini biar hasil potongnya itu lebih tebal lebih tebal daripada tuas tutup tuas tutup ini tipis pol kita buka hasil potongannya lebih tebal maka itu namanya membentuk sebuah gradasi perubahan warna ke atas itu tambah tebal maka warnanya akan tambah gelap tambah gelap seperti itu bisa difahami ya teman-teman ya gradasi itu adalah perubahan warna nah seperti ini sangat mudah sekali Alhamdulillah untuk area bagian bawah kita anggap sudah cukup ya nama dia walaupun kurang kurang maksimal sih sebenarnya untuk video kali ini hasil potongan ya tapi Insyaallah masih bisa dimaklumi ya semoga sahabat semuanya dimanapun berada yang belajar dari video ini cepat bisa cepat paham dan segera buka tidak usah pangkas rambut dengan izin Allah semoga hasil potongannya yang belajar dari video saya lebih bagus daripada hasil potongan saya kita basahi untuk menyisir rambut customer kita biar rambutnya biar bisa terurai kita basahi dengan sedikit rambut dengan sedikit air ya teman-teman ya clipper overcome kita memakai sisir kemudian dengan mesin clipper tanpa alas tuasnya kita tutup tuas tutup ini adalah maju ya teman-teman ya tutup itu sama dengan maju tuasnya ini kita connecting ya teman-teman atau menyambungkan antara rambut bagian bawah yang sudah kita potong dengan rambut bagian atas yang masih panjang perhatikan kemiringan sisir saya teman-teman sisir kita sangat penting di step ini ya teman-teman ya usahakan sisir kita lurus dan tipis ya teman-teman ya biar mempermudah kita di dalam proses clipper overcome sebenarnya sisir apapun bebas ya boleh-boleh saja menggunakan sisir apapun nggak harus kayak gini sisir ya tapi ya memang rasanya beda beda teman-teman seperti sambal itu sambal kalau yang ngulek itu tangannya beda ya rasanya juga beda ya nah seperti ini sangat mudah sekali terima kasih kepada sahabat cak nurbarbar semuanya yang sudah belanja alat-alat potong rambut kepada saya saya doakan semoga alat-alatnya awet manfaat dan parokah untuk sahabatku yang pesanannya belum sampai mohon bersabar ya teman-teman ya semoga segera sampai di alamat anda masing-masing semoga bapak kurir yang mengantarkan paket dimudahkan oleh Allah perjalanannya sehingga pesanan sahabat cak nurbarbar semuanya segera tiba di alamat dengan baik ya dengan selamat ya karena yaitu perjalanan itu ya kadang lancar kadang ada macet ya teman-teman ya tapi semoga semuanya lancar pesanannya teman-teman sesuai dengan estimasi waktu diterima paket kita mengurangi ini rambut bagian atas ini saya menanyakan kepada customer kita kita potong segini adek ya gitu ini adalah trik ya kalau anak-anak customer kecil ya itu nggak mau dipotong rambut bagian atasnya kita bisa memberikan sebuah edukasi pas proses pemotongan di awal ya sebelum memotong rambut atas motong sampingnya itu ajak ngobrol aja agar sedikit kenal agar sedikit nyambung obrolan nah pas giliran nanti waktunya motong rambut atas kayak gini baru tanyakan di potong segini adek ya biar bagus biar rapi kita gitu kan maka itu Alhamdulillah trik tersebut sudah saya praktekkan di tempat saya itu biasanya berhasil dan umumnya orang tua dari customer itu kan pengen rembut anaknya itu pendek nah si customer yang kita potong nggak mau pendek nah ini tugas kita teman-teman sebagai capster sebagai tukang potong bagaimana kita motong dengan tanpa menyakiti hati customer kita walaupun anak kecil punya perasaan teman-teman walaupun customer kecil punya keinginan maka kita harus mengambil hatinya dulu ini kita ngecek sudah pas apa belum apa ada yang kurang kita cek kita sisir kalau ada yang kurang kita potong seperti itu teman-teman saya biasa ngecek seperti ini setelah eh apa namanya proses pemotongan selesai saya cek dulu kalau sudah pas baru kita lakukan finishing ya finishing itu membetulkan yang kurang-kurang kemudian kita buat hotline menggunakan trimmer nah ini yang kurang-kurang saya potong Alhamdulillah sudah selesai ya pemotongan kita kali ini untuk sahabat Cak Nurbarber dimanapun berada yang belum punya trimmer semoga segera punya trimmer dengan izin Allah sehingga akan mempermudah pekerjaan sahabat semuanya dan akan lebih aman dan lebih nyaman untuk customer kita kalau dibandingkan dengan kita pakai razor ya teman-teman ya walaupun saya bisa pakai razor teman-teman saya nggak pernah pakai razor saya hanya pakai trimmer kayak gini untuk membuat hotline ya atau finishing dan saya sampaikan sekali lagi bahwa trimmer ini hasil potongannya tidak seperti razor ya teman-teman ya nggak seperti silet masih lebih bersih silet tapi ini sudah cukup saya ya motong real nyata seperti ini ya teman-teman ya sudah nggak saya razor dan 99,9% pelanggan saya cocok cuma dua orang saja pelanggan saya yang yang biasanya minta di cukur pakai silet atau razor yang lain sudah oke oke saja pakai trimmer kayak gini ini hasilnya ya seperti ini teman-teman kalau di video terlihat bersih ya dalam kanyataannya ya masih nggak sebersih silet masih ada sedikit terlihat rambut bekas potongan gitu kalau kita lihat dari dokat tapi kalau dari jarak kita lihat 1 meter lebih ya terlihat bersih kayak di video ini ini kan kameranya sekitaran 1 meter ya teman-teman ya terlihat bersih ya dalam kenyataannya ya gitu kalau kita lihat dari dekat posisi kita pas nyukur kayak gini ya memang terlihat ada sisa potongan rambut terlihat nggak bersih tapi ini sudah cukup rapi dan pelanggan sudah puas kita kerjanya jadi lebih cepat lebih aman nggak ada risiko tergores nah gini teman-teman enak kan dan ini juga bisa membantu kalau teman-teman mau belajar ngerazor belajar pakai razor habis di trimmer kayak gini kasih air baru dicukur pakai razor atau pakai silet nah itu juga sangat memudahkan kalau kita belajar ngerazor saya nggak pakai razor hanya pakai trimmer kayak gini tiap motong ya itulah pengalaman saya yang saya harapkan semoga mudah-mudahan bisa bermanfaat dunia akhirat untuk kita semuanya harapan saya ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk banyak orang teman-teman juga bisa membantu saya dan membantu untuk diri teman-teman masing-masing dengan membahagiakan video ini di media sosial terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan sampai jumpa di video-video channel Barber selanjutnya semoga kita ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik wassalamualaikum selamat menikmati